Kalau biasanya kita cari uang di internet itu dituntut pakai HP yang memadai dan dituntut juga pakai HP yang bagus, bukannya HP kentang tapi sekarang ini, justru cara ini malah kalian dituntut untuk harus pakai HP jadul atau pakai HP yang mungkin speknya kentang dan mungkin nggak layak untuk kalian pakai lagi Mau tau kenapa alasannya? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini cukup menarik untuk kita bahas karena ada sebuah cara menghasilkan uang dari internet tentu yang cukup menarik dan ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman dan juga bisa menjadi wawasan bahwa cara seperti ini juga bisa menghasilkan uang dari internet tapi tentu saja pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir karena saya pasti akan membahas kekurangannya apa, kelebihannya apa, pertimbangannya apa kalau kalian ingin menghasilkan uang dengan cara seperti ini agar kalian bisa memperhatikan dan mempertimbangkan baik-baik akan mencobanya atau tidak tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan buat kalian sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet dan seperti yang kalian lihat ini merupakan channel ke-6 saya yaitu channel terbaru saya disini saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk bisa mendapatkan gajian 100 ribu setiap harinya dan itu pun sehari bisa upload 2-3 video jadi tidak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras dan konsistensi yang berkelanjutan oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah channel Rudy Rod ya, Rod ya, Rudy R-O-A-D, Rod ya nah, ini merupakan sebuah request ya dari beberapa penonton sebelumnya bang, tolong dong bahas channel Rudy Rod itu gimana bikinnya dan kira-kira apa sih pertimbangannya bisa monet atau tidak dan buat saya kalau mau coba apa aja yang harus saya lakukan ya, pertanyaan seperti itu dilakukan oleh beberapa teman-teman ya ada 2 orang yang ingin membahas Rudy Rod nah, kebetulan disini saya juga tertarik untuk membahasnya namun disini ada beberapa hal yang penting banget yang harus kalian dengarkan ya oke, kita akan langsung dulu deh kita akan cek dulu channel ini lolos monetisasi meskipun nggak pakai ngomong-ngomong, nggak pakai suara karena ya, memang direkam dengan menggunakan kamera HP sendiri konsep channel ini cukup unik ya dengan meletakkan HP di rel kereta api terus kemudian direkam ketika kereta lewat, dia menshorot atau seakan-akan nge-videoin nge-videoin apa yang terjadi ketika kereta api lewat ya nah, ini tentu saja agak sedikit bahaya dan juga agak sedikit beresiko makanya itu, tidak diperbolehkan HP bagus yang digunakan untuk merekamnya karena salah-salah HP kalian kelempar, HP kalian rusak jadinya kan kalian jadi rugi bukannya jadi konten, malah jadi rugi oke, sebenarnya cara seperti ini aman kalau kalian tahu bagaimana cara untuk melakukannya tapi teman-teman juga harus berhati-hati karena ini kan beresiko ya jalan kereta api yang sudah aktif sangat-sangat beresiko jika kalian nggak hati-hati atau ngelamun jadi pastikan untuk konten di sini teman-teman jangan sendirian harus ada teman setidaknya ada teman kalian yang ngasih tahu ada kereta lewat atau ada kendaraan lewat ini penting sekali karena ini juga bisa berbahaya karena kalau kalian lalai tentu saja akan berbahaya mungkin kalian akan bilang bang, namanya kerja, namanya cari uang tentu ada resiko yang kerja di kantoran kalau jatuh di kamar mandipan juga pasti orangnya juga celaka-celaka juga sama aja di sini juga juga memang betul semua pekerjaan mempunyai resiko tapi tetap bukan resiko yang saya tekankan di sini tapi lebih kepada yang kita tekankan di sini adalah untuk menjaga keselamatan dimanapun kita berada jadi konten boleh-boleh saja tapi keselamatan tetap bisa jadi nomor satu ya oke ini konsepnya sederhana ya kalau kita play seperti ini dia tetap ada mainan ya teman-teman ini kayak Hulk nih semacam model balik kayak gini ini ada beliau juga nih itu ya Hulk ya terus kemudian nanti nunggu keretanya datang nah HP-nya biar nggak kelempar tentu saja HP-nya harus diberi beban nih kalau kayak gini kereta di sebelahnya ini masih aman ya teman-teman ya karena ya di samping nah ini juga bisa di slow motion dan pastinya akan kelihatan keren banget nih ya teman-teman ya dia beliau pakai Hulk sih ya kayaknya ada nggak mainan yang lain kayaknya belum ada ya nih saran saya ini mainan-mainan juga sangat-sangat mempengaruhi bahwa video kayak gini bakal jalan atau tidak oke konsepnya sederhana saya tidak akan menjelaskan babi bubebo atau apapun itu yang ini saya tekankan di sini adalah beberapa kelemahan dan juga kelebihan dari konten-konten seperti ini kenapa? kalau ngomong-ngomong soal views views-nya beliau banyak loh bisa sampai 22 juta views setiap bulannya dan saya yakin penghasilan per bulannya itu lebih dari UMR ya karena channel ini sudah bisa dimonetisasi nih apalagi kalau beliau rajin untuk bikin konten semacam kayak konten-konten video panjang seperti ini ya cuman kendalanya cuman satu ya teman-teman konten seperti ini itu bikinnya nggak semudah yang kita bayangkan memang kita tinggal naruh HP tapi itu kan daerahnya kan panas ya HP pun juga akan cepat rusak jika memang HP kalian itu HP yang bagus itu akan sangatnya sesekali kalau rusak makanya saya bilang ini nggak boleh pakai HP utama kalian harus HP yang lain karena kalau nggak ya kalau HP kalian rusak terus nge-upload sama ngedit videonya dari mana gitu ya teman-teman ya itu adalah kekurangannya terus yang kedua ini kalian harus terjun ke lapangan langsung terjun ke tempat seperti ini langsung dan kereta kan belum tentu tiap hari lewat ya masa iya kalian nungguin dari siang sampai pagi wih ada kereta buru-buru masang nggak gitu pasti ada sesuatu yang harus kalian cari tahu dulu mulai jam kap jadwal-jadwal kereta berangkat itu harus kalian ketahui biar kerjaan kalian lebih efektif dan juga lebih efisien karena kalau kalian ngasal nungguin bengong aja waktu kalian habis terbuang nah ini sih syukur-syukur ya buat orang yang rumahnya deket-deket dengan kereta tapi kalau jauh ya akan makan waktu juga tentunya teman-teman ya oke jadi semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa konten-konten seperti ini tuh tidak bisa kita bikin secara asal harus penuh pertimbangan dan juga banyak yang dipikirkan serta menjaga keselamatan ya banyak sih memang di luar negeri konten-konten seperti ini juga banyak mungkin ya sambil lompat dari teping terus kemudian masuk ke laut untuk berenang atau mungkin lompat dari teping ke danau untuk berenang banyak ya dengan menggunakan action cam dan lain sebagainya ya semuanya punya resiko lah tapi disini yang saya tekankan bukan resikonya tapi bagaimana kita untuk bisa berhati-hati ya cari uang boleh tapi ya tentunya jangan yang membahayakan ya ya itu tadi adalah kekurangan-kekurangannya nah sekarang kelebihannya ya jelas kelebihannya mempunyai daya-daya tarik yang tersendiri kontennya masih unik saya rasa masih jarang orang yang bikin orang Indonesia yang bikin kayak gini gak tau deh setelah video ini makin banyak atau gak tapi tetap saya sarankan kalian untuk berhati-hati ketika membuat konten seperti ini karena ini sangat-sangat berbahaya ya boleh aja kalian ngikutin tapi pertimbangan juga kemampuan dan kedisiplinan kalian ya konsistensi kalian karena kalau kalian pertama hati-hati selanjutnya kalian mengabaikan ya itu saya juga gak suka hal seperti itu kalian harus benar-benar konsisten prioritaskan keamanan untuk bisa bikin konten seperti ini ya terus kemudian apakah bisa dimonet channel ini bisa dimonet itu adalah keuntungan dan kekurangannya jadi kira-kira bebannya lebih mana nih kalau kalian suka ya kalian harus terima kekurangannya kalau kalian tidak suka yaudah skip aja jangan gunakan cara seperti ini nah kalian bisa mendapatkan ide kayak gini gimana kalau kalian akal-akalin kalian gak pakai kereta beneran tapi kereta-keretaan ya tentunya akan butuh modal sih tapi lebih safety lebih aman dan juga targetingnya lebih ke anak-anak itu lebih kena karena ada kan mainan kereta-keretaan ada relan tinggal kalian tumpuk-tumpuk pakai buku kek pakai kaleng kek yang mana relnya itu seperti kayak berjalan di atas kamera kalian taruh di bagian bawah ya itu sudah sebagai salah satu bentuk inspirasi juga dari cara seperti itu nah hal-hal kayak gitulah teman-teman yang saya pengen yang saya harapkan buat teman-teman sekalian gitu loh ketika kita mengetahui sebuah ide konten jangan mentah-mentah kalian langsung ikutin dan kalian tiru enggak tapi kalian analisa kalian pelajari kalau belum paham kalian tonton berulang setelah itu nanti teman-teman bisa mulai untuk berpikir perlahan demi perlahan wah kira-kira apa ya kalau saya mau kayak gini apa saja yang harus dipertimbangkan kalau saya sudah menemukan apa yang dipertimbangkan kira-kira ini nanti bisa dialternasikan pengembangan kontennya itu seperti apa pikiran-pikiran kritis tersebut seperti itu akan sangat-sangat membantu kalian semua ya tentu saja semua itu butuh usaha dan butuh waktu saya juga enggak yakin beliau ini langsung begitu aja mendapatkan penghasilan yang luar biasa kalian coba perhatikan baik-baik video beliau sudah 4.300 itu ngeri banget teman-teman mengupload video 4.000an itu dan disini subscriber beliau beliau sudah mendapatkan 343 ya wajar lah ya masuk akal ya perjuangan beliau juga enggak sia-sia tuh ini tuh kereta kayak gini yang nonton 51 juta teman-teman ya intinya adalah kalian harus berusaha dan juga harus berjuang karena semua itu perlu namanya proses sama seperti kemarin saya pernah menjelaskan tentang perjuangan orang yang menggunakan ini ya sampai 2 bulan itu sehari viewsnya tahu enggak berapa cuma 200 sampai 600 doang mentok-mentok setiap hari dari total video sebanyak itu tapi siapa sangka di bulan keempat semuanya melejit semuanya meledak viewsnya dan kalian tahu sekarang subscribernya sudah sangat tinggi dan bisa menghasilkan penghasilan yang cukup luar biasa ya ingat short itu bukan penghasilannya yang besar tapi di mana caranya kalian mendapatkan banyak penonton video yang menarik video yang menghibur jujur aja untuk konten edukasi memang akan sangat sulit untuk di short yang paling gampang adalah konten-konten hiburan karena behavior atau mungkin kebiasaan orang-orang yang di short itu berbeda dengan video panjang kalau video panjang kan kadang dia mencari kadang dia mendapatkan rekomendasi dia di klik dia nonton sampai akhir apa enggak kalau short kan enggak tiba-tiba nongol aja ya tiba-tiba nongol aja di timeline kita kita swipe swipe gimana caranya agar orang itu ketika pas menemukan video kita dia nge-stop dia enggak mau ngelewatin video kalian itu gimana nah itu yang paling susah dan paling penting sebagai contoh di rudy rod ini ya teman-teman ya kalau kayak gini ini kan orang bikin kepo kan pertama kali dimulai tuh kalian bisa lihat tuh taruh disini ngapain nih orang nih tuh ya ini kalian bisa lihat ya dia kayak ngasih batu-batu gitu loh biar hp-nya itu tidak terlempar karena getaran-getaran nah itu juga harus teman-teman pikirkan ya ketika menaruh sebuah batu ini tuh kereta dilihat dari bawah bahkan hp-nya tidak bergoyang sama sekali ya artinya getaran dari kereta ini tidak begitu signifikan nah ini teman-teman kalau mau kayak gini harus nyoba juga sebisa mungkin kalian harus cari alat yang bisa nge-safety hp kalian biar hp teman-teman tidak terlempar tuh kayak tadi kan dia ngasih batu-batu kecil biar hp-nya itu tidak kelempar gitu ya teman-teman ya oke semoga video ini bisa bermanfaat saya harap video ini bisa memberikan kalian gambaran dan bisa sedikit memberikan jawaban kepada kemarin yang nanya tentang video kayak gini gimana prospek ke depannya saya rasa bagus ya apalagi kalau kalian kasih komedi hiburan video-video gini hanya untuk footage dan lain sebagainya contoh kayak gini nih ada hulk dan lain sebagainya itu penting banget karena ya kita itu ngonten di youtube gak cuman kita doang yang upload setiap hari tapi banyak orang yang upload disana so saran saya gak usah berkecil hati jadikan ini pelajaran penting buat kalian semua bahwa kalau ada usaha pastinya akan ada hasil entah itu berapa lama terus berjuang jangan putus asa kebanyakan orang-orang saat ini yang gagal yang gagal moned yang tidak bisa mendapatkan banyak views adalah orang-orang yang mungkin sudah berhenti ketika mereka merasa hal tersebut sia-sia bahkan algoritmanya pun belum jalan viewsnya masih ratusan sudah berhenti karena mereka belum coba untuk lebih keras lagi yaitu pilihan ya teman-teman ya ada yang mungkin bisa sukses di tiktok ada yang mungkin bisa sukses di youtube bebas itu semuanya pilihan dan tentu saja ini semua merupakan sebuah ide yang menarik juga untuk teman-teman perhatikan sekali lagi gak harus beneran di kereta api beneran kalian bisa pakai diorama kalian bisa pakai mainan anak-anak kereta itu boleh gak harus beneran seperti ini karena kalau beneran akan ada resiko-resiko yang tentunya harus teman-teman berani tanggung ya oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga ini bisa bermanfaat dan saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara editnya ya toh ini juga kayaknya gak perlu edit-edit banget karena ini ya spontanitas jujur terkadang video spontanitas tanpa edit seperti ini ini merupakan menjadi sebuah video yang cukup menarik di era algoritma saat ini ya bahkan tiktok pun sudah mulai masuk ke sana video yang kalian langsung rekam dibandingkan editing-editing yang bagus kayaknya lebih direkomendasikan video yang langsung rekam deh nah itulah salah satu hal yang cukup menarik yang membuat saya ingin untuk menghasilkan uang dari tiktok juga ya oke mungkin segitu dulu mohon maaf jika ada salah-salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh